Aku merasa sangat tidak nyaman di sini. Aku merasa... Firasatku mengatakan... akan terjadi suatu hal yang tidak baik. Dinda. Jangan bicara seperti itu. Kita belum tahu isi hati setiap orang. Termasuk anak kita sendiri. Aku khawatir, Fusena. Sudah, listrikku. Sekarang kamu buang semua wajah khawatir kamu itu. Kita harus kelihatan bahagia di depan mereka. Percaya padaku. Maaf, Mas. Dengan begini, Mbak Gawanta dan Cokorananggalan akan bersatu, ya? Iya. Lalu kenapa? Tidak apa-apa. Sepertinya aku akan menemani Ayu Soekarsari di Cokorananggalan. Kalau begitu, berarti kita harus saling mengenal. Senang berkenalan dengan... Nama saya Birah. Yudho. Namaku. Raden Ngabih Yudho Turungku. Selamat malam semuanya. Sebagai kepala desa Waringin Pitu, dan sebagai tuan rumah atas pernikahan sakral yang dilaksanakan antara Pemegung Cokorananggal dan Ayu Soekarsari. Injinkan saya memberikan sepatah dua patah kata di malam yang sangat berbahagia. Ada apa ini? Aku merasa ada sesuatu yang jangka. Aku merasakan sesuatu yang aneh, Cudomani. Aneh kenapa itu, Kajeng Ratu? Akan terjadi sesuatu di tempat itu. Dadaku sangat sesak. Mengapa aku tidak bisa tahu apa yang akan terjadi? Cudomani, kita harus turun ke dunia manusia. Kasihnya, Dauh. Kajeng Ratu. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya, selaku kepala desa Waringin Pitu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bagawanta dan Cokorananggalan. Dengan diadakannya acara pernikahan seperti ini, desa kami jadi terangkap. Dan desa kami akan lebih dikenal lagi. Saya, Cokorananggalo, juga mengucapkan terima kasih kepada Bagawanta. Berikut, adalah sebuah puisi yang sudah saya siapkan. Teruntuk, Tanah Kehormatan Cokorananggalo dan Tanah Kebebasan Bagawanta. Perkenalkanlah, aku hanyalah seorang biasa di antara kalian. Di antara kerasnya Cokorananggalan dan bebasnya Bagawanta. Bukankah itu suatu penyatuan yang luar biasa? keras dan lembut bersatu. Perkenalkanlah aku. Aku adalah debu yang menjadi penghias telapak kaki kalian. Aku adalah pebatas di antara keras dan lembut. Tapi kenapa? Kenapa justru aku yang terlupakan? Apakah itu harus terjadi? Bagaimana ini? Aku harus menceritakan. Aku tutup puisi ini dengan ucapan selamat. Selamat datang. Selamat menikmati. Sukuhan merahnya darah yang sebentar lagi akan kalian saksikan dan resahkan. Terima kasih telah menonton!